Eh baju kayak-koyak celano sobek udah maulah harus jahit dulu nih Manumatula rabun dan nampak lagi nih kayak mana ya Lah 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 Aduh Susah nian maksudnya Tolong goy masuk ibnang nih doy Masuk ibnang kejar om nih tolong Siapa yang ada disitu tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Salam sehat dari saya Disini saya ini akan jahit Jahit baju nih Nih celano Ya maaf Ini untuk Wadah Nah ini wadah Wadahnya udah koyak nih Udah robek Jadi saya akan menjahitnya teman-teman Disini saya akan menjelaskan tentang cara mudah Mudah banget Masukkan benang Masukkan benang Ini benangnya teman-teman Dan ini jarumnya nih Jarumnya kecil banget Nih mungkin nampak di layar monitor Tuh Ke dalam jarum teman-teman ya Dengan cara mudah Mudah banget Bagi anda yang mohon maaf Yang mungkin Pengelihatannya Kurang sedikit jelas Yang biasanya Keseharian kita Yang sering kita temui Yaitu celananya robek Bajunya robek Setelah aktifitas Biasanya robek celana Robek baju Jadi Gak usah repot-repot Gak usah pasang kacamata Gak usah Kemana-mana Teman-teman ya Gak usah minta tolong tetangga Untuk masukkan jarumnya Benangnya ke jarum Tapi Cukup di Anda menyiapkan Beberapa peralatan Yang pertama Yaitu jarumnya Yang kedua Yaitu benangnya Benangnya Ini benang Ini jarum nih Ini kecil banget nih Ini benangnya Yang selanjutnya Kertas teman-teman ya Kertas Seperti ini 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 kertasnya nih Caranya seperti ini Ini Jarumnya kita taruh dulu Nah Ini kertas teman-teman ya Kertas sedikit agak kaku Nah ini Kertas apa aja Buku juga bisa Buku Buku yang biasa untuk nulis Ini seperti ini 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 juga bisa Koran Juga bisa Teman-teman ya Koran juga bisa Untuk media Untuk media Cara memasukkan Benang Ke lubang jarum Jadi Kertasnya Yang seperti ini Lebar juga Gak apa-apa Yang penting ada sudutnya Ada sudutnya Seperti ini Ini sudutnya Ini Nah yang penting Mempunyai sudut Segi empat Seperti ini Nah kita lipat Teman-teman Kita lipat Kita lipat Seperti ini 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 Ya mohon maaf Mungkin Emak-emak kita Mbah-embah kita Nenek-nenek kita Ataupun kakek-kakek kita Kemungkinan Yang mempunyai Hubi menjahit Ataupun yang seringkali menjahit Mungkin Penglihatannya kurang jelas Perlu kacamata Untuk masukkan jarum Seringkali minta tolong tetangga Kadang-kadang teman-teman ya Nah jadi seperti ini Teman-teman Nah ini Ini Anda mungkin bisa mempraktekannya Nanti Langsung Langsung bisa dipraktekan Seperti ini Carilah kertas yang Bersegi empat Seperti ini Yang ada sudutnya Lancip ya teman-teman Seperti ini lancipnya Nah ini benang Ini benangnya teman Nah ini benangnya Nah ini benangnya Kertasnya dilipat teman-teman ya Dilipat sehingga menimbulkan sudut yang sangat runcing Seperti ini Nah ini Nah Seperti ini teman-teman Jadinya Nah ini seperti ini Lalu dibuka lagi Kembali Nah ini Seperti itu Nah ini Lalu dibuka kembali teman-teman Ini benangnya Kita masukkan ke sini Nah ini Nah Ke sini Kita lipat kertasnya Kita lipat Kita pasin teman-teman Kita tarik teman-teman Benangnya Sehingga rata sama Sudutnya Sudut kertas Yang runcing Yang runcing seperti itu Nah itu Ya Nah ini Nah itu Nah ini Sudah sama Sudah sama rata Sudutnya teman-teman ya Maklum kameranya juga Agak Agak kurang bagus teman-teman Kurang mendukung Jadi Nah itu Nah ini runcing Runcing ya teman-teman Lalu kita pegang ambil jarumnya Ini jarum teman-teman ya Ini jarum kecil sekali teman-teman Yang kecil Kecil banget nih Namanya juga jarum yang pasti kecil ya teman-teman ya Kalau yang besar mungkin anak busur ataupun panah Nah ini Ini kecil banget Ya Kita masukkan teman-teman Pandangan kita teman-teman ya Pandangan kita harus fokus ke sudut Ke sudut kertas yang runcing Ke sudut kertas yang runcing Tidaklah fokus Ke pandangan fokus yang Kertas yang runcing gitu tadi Nah caranya seperti ini Mudah saja teman-teman Nah Sehingga dia lewat Oke teman-teman Nampak di layar monitor anda nih Nah itu Nah ini Nah selanjutnya Mudah saja teman-teman Kita cubit Kita cubit Bagian yang runcingnya Nah itu Keluar 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 benangnya Kita tarik oke teman-teman Kita tarik Ini bukan trik sulap Trik sulap Tapi ini Cara masukkan benang Ke lubang jarum Oke teman-teman Setelah itu Kita pegang Kita tarik-tarik Seperti ini Kita tarik Setelah itu Kertasnya kita buang teman-teman ya Sudah tidak berguna Nah ini teman-teman Ini Ini teman-teman Nah Ini teman-teman Ini Nah ini Jarumnya sudah masuk Benangnya sudah masuk Ke dalam jarum Oke teman-teman Kemungkinan Mudah-mudahan Video ini Ada manfaatnya Cukup sekian Wabilahitopik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dari saya Langsung saya jahit Sub indo by broth3rmax